Intro Tadi ternyata acara yang cukup spesial ya Karena ternyata selain selatu ramai antara Pesijak Glory dan juga legendnya Arema Ternyata juga ada acara Tribute to Almarhum Berkiyakobi Jadi cukup Tadi ada yang Sempat memenuharukan juga Tadi ada istri dari Almarhum Dan keluarga juga Dan ternyata ada juga penyerahan Apa ya Pemerintah keluarga ada sedikit Renasi ya Untuk keluarga yang ditinggalkan Ternyata hari ini tidak hanya Platurami antara legend Pesijak Dan juga legend Arema Tapi juga ada Penyerahan renasi ya Dan juga Ucapan terima kasih kita untuk Legendaris Pemain legend Almarhum Rikyakobi Acara ini digaget Siapa dan bagaimana Siapa mas Bagus Kalau acara ini Sebetulnya dikatakan oleh Pesijakori Dan juga ekspektasional Banyak Pemain Rikyakobi ini adalah Legend dari sekolah nasional Dan ini pertama kali diadakan di Indonesia Bisa mengadakan donasi Dan juga Dan juga A Dan juga Dan juga Ini 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 momen yang sangat lalu, sebentar lagi dari Indonesia buat informasi ala lalu. Halusnya, prosesi sudah mengatakan hal-hal seperti ini, menghargai jasa-jasa para pemain nasional. Terus lagi, operasi Ampubi ini adalah sepak bola yang memang pertama kali landing. Pembelian mengenang Almarhum seperti apa, menang Almarhum? Kalau dulu waktu kecil, tahunya adalah Almarhum Mirki Yaakobnya adalah striker Indonesia yang sangat haus gol ya. Bahkan aku ingat banget, sempat pertandingan bisahabatan sama sempat menjebol gawang Mas Kimo Taibi saat itu. Padahal usianya saat itu sudah tua, tapi masih menangguri mencetakul yang luar biasa. Jadi, sudah dipastikan loh, Almarhum Mirki Yaakobnya adalah salah satu main sepak bola terbaik yang pernah kita miliki ya Pak. Yang pernah Indonesia miliki. Mungkin kalau gak ada Mirki Yaakobnya gak akan ada striker-striker seperti Bambang Pamungkas, atau Kurniawan, atau Widodo Cahano Putrong. Tadi hanya memberikan umpan-umpan sedikit, karena ya kita juga bermain sama, walaupun sudah legend ya, tapi mereka masih punya skill yang luar biasa ya. Jadi kalau, walaupun posturnya udah gak kayak dulu lagi, tapi skill pemain sepak bolnya gak hilang. Ini pertama kali ke Sabah Amal, mungkin ini baru... Sebelumnya sudah beberapa kali, dan kebetulan emang Akram juga ngefans sama Persija dari kecil. Dan ternyata yang main di Arema juga pernah main di Persija juga, seperti Kom Tutu Gede, terus ada Kom Ariyano, itu juga yang main di Arema itu pernah pernah... Jadi legendnya Persija juga, di setelah bulan-bulan. Mas, ini hasil dunia sini dalam bentuk materi, atau apa langsung ke keluarga Bang Almarhum, atau gimana ya hasilnya? Ini kita dari masing-masing keluarga sebelasannya, ke masing-masing yang tadi kita berikan kepada keluarga yang kita undang, untuk merasa dapat melakasih kami, junior-juniornya, menghargai penerbangan-penerbangan biaya di setelah bulan-bulan. Terima kasih telah menonton! Jadi kita sempat kajit, kita sempat melewati 3 pemain alemah gitu ya, jadi luar biasa punya bakat tersendiri, mudah-mudahan nanti Rian bisa gabungi kita lagi, mari kita main di malam juga. Sebenarnya ini cita-cita waktu kecil sih, pengen dia main bola, sampean. Apa cita-citanya dari itu kayak gimana Rian? Ya dulu pengen jadi main bola gitu, sebelum jadi musisi malah kepikiran jadi musisi malah, pengen jadi main bola dan sempat serius ikut SSB juga. Tapi waktu itu ada patah tulang di sebelah kiri, waktu pertandingan juga, pas Liga CSB saat itu, waktu itu masih SMP, nah pas patah tulang ternyata waktu itu diajak ke band sama temen, yang malah jadi musisi malah. Kain melanjutkan gak sih kita ditanyakan? Oh udah enggak, harus dimulai dari usia muda sih kalau main bola, kalau sekarang ya fisiknya udah beda ya, udah 2-3-4 jadi udah telat lah kayaknya. Atau ke anak? Kayaknya mungkin anakku yang pengen aku, dari kemarin tuh udah bilang ke mamanya, ini anakku yang nomor 2, kemudian cowok, pengen aku didik kelas bak bola. Dia melanjutkan mimpi bapaknya gak kesampean. Sekarang waktu udah di latihan ya? Sekarang udah, udah mulai di rumah tuh ada bola, bener-beneran, terus aku sering nontonin dia, apa, kayak kan aku sudah MU, sering aku ajak nonton MU gitu kalau lagi, atau pertanyaan ulangnya gitu. Sering diajak kayak gini gak sih, misalnya lagi menonton, terus diajak anakku? Belum, belum, karena masih 2 tahun, dan masih kondisi seperti ini ya, mungkin nanti kalau udah agak normal bikin, baru aku aja. Aku mau diajak ke SSB nanti? Rencana gitu, udah nanya-nanya, karena umur 4 tahun atau 5 tahun udah aku tolain sepak bola. Tapi media kelihatan bakatnya emang di sepak bola, ada musisi juga kan? Sudah kelihatan, jadi kalau lari itu kencang, oh ini bakal bisa main bola kayaknya. Untuk main musik atau bahkan udah kelihatan juga, main musik atau gimana bakatnya atau udah kelihatan juga. Kalau musik mungkin karena bapaknya musisi ya, tapi kalau bola itu, karena bapaknya suka bola, jadi kayaknya aku mau ngarahin dia jadi pemain bola. Karena impian yang terpendam dulu, yang sampaian sama bapaknya mungkin dilampiaskan ke anaknya. Sang istri gak bolehin, ibunya gak bolehin. Ini ikut aja, harus ikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.